Yang pemirsa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Jambi meninjau langsung tembok ropoh yang berimpa bagudan sekolah SD Negeri 30 Kota Jambi akibat hujan deras yang terjadi beberapa waktu lalu. Minggu 6 Oktober 2024, Ketua DPRD Kota Jambi, Kepas Farid Alfareli, bersama anggota DPRD Kota Jambi dan dinas terkait, meninjau lokasi sekolah yang bagunan temboknya ropoh. Selain meninjau sekolah SD Negeri 30 Kota Jambi, Ketua DPRD Kota Jambi, Kepas Farid Alfareli dan anggota DPRD Kota Jambi juga meninjau tembok miring di sekolah SD Negeri 206 Kota Jambi. Dalam kesempatan ini, Kepas Farid Alfareli merasa prihatin kepada siswa-siswi yang belajar di sekolah tersebut, sehingga dirinya meminta pemerintah Kota Jambi untuk segera menyelesaikan perbaikan pembangunan tersebut. Baik, pada pagi hari ini kami selaku Ketua DPRD Kota Jambi, didampingi anggota Komisi 4, Ibu Pia, menindaklanjuti laporan terkait adanya tembok yang berada di SD 20, tepatnya berdampingan dengan salah satu objek penyelenggaran pendidikan di SD 30, tepatnya di Keluran Solosifin. Ada tembok pemukiman warga itu roboh karena kondisi hujan kemarin dan itu menempel di pada sisi atap di SD 30. Kami segera melakukan koordinasi kepada pemerintahan Kota Jambi, melalui PU dan dinas pendidikan, untuk pagi ini dilaksanakan pembersihan atau pemongkaran tembok tersebut. Hari ini perlu dilaksanakan, kenapa? Karena besok, Senin, anak-anak kita sudah melaksanakan proses belajar-mengajar. Kami tidak menginginkan kejadian terulang seperti kejadian beberapa hari di SMK 1. Dan dari itu hari ini kami langsung berkomunikasi dengan pemilik lahan, Ibu yang Suriati yang Alhamdulillah kabarnya SD ini juga adalah wakaf dari kuatnya orang tua beliau. Dan tadi saya konfirmasikan ke PU untuk setelah pembersihanan ini, coba dilakukan segera mungkin langkah strategis agar kita bisa melakukan pembangunan tembok kembali dengan menggunakan dana tanggap darurat atau dana lainnya. Artinya ini temboknya punya Ibu Suriati? Sementara itu, Kadis Pendidikan Kota Jambi Mulyadi berharap tembok yang rumpuh ini dapat dibangun kembali dan bisa memberikan kenyamanan bagi siswa-siswi. Dengan kondisi seperti ini, langkah tanggap kita lain. Ya, hari ini kita berada di lokasi SD 30 Kota Jambi dengan ada dari Ketua DPRD, ada Komisi 4, termasuk dari OPD terkait BGU dalam rangka untuk memberikan jaminan keselamatan bagian anak kita, terutama yang ada pagar yang miring milik warga yang dampak dari hujan beras kemarin. Kondisi sekolah kita, kalau kita perhatikan, sudah dirobohkan, sebuah pagar itu insya Allah ini bisa memberikan kenyamanan untuk anak kita. Namun, kita berharap tembok itu segera dibangun, supaya tidak ada musimlah lainnya. Seperti nanti, lonsor, karena ini posisinya tinggi, turun bawah kan bisa jadi lonsor. Nah, tadi sudah disampaikan dengan PU, nanti akan ditindaklanjuti katanya. Kondisi sekolah kita sendiri, di sini ada siswa kita jumlahnya 138 siswa yang ada di sini. Mas, selama ujamannya ada laporan-aporan dari sekolah-sekolah lain, mas, selain di sini? Ya, kemarin kita, waktu hujan, kita selalu memantaukan komunikasi aktif dengan kawan-kawan melalui grup WA. Memang ada beberapa sekolah kita yang terdampak dengan banjir itu. Tapi umumnya sama, sifatnya hanya banjir danakan. Jadi, begitu selesai hujan, langsung serut. Nah, kita sedang melakukan mitigasi untuk tingkat kerawanan. Yang pertama, menyangkut bangunan pagar-pagar yang memang perlu kita waspadai. Salah satunya, sekarang kita akan kerjasama dengan PU untuk ngecek juga SD206. Itu kita proleh informasi, pagarnya juga kondisinya juga sedagak miring.